Richard Eliezer, 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya, JPU meyakini Eliezer dengan sadar dan tanpa ragu merampas nyawa Yosua dengan cara menembak. Sementara hal yang meringankan adalah Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan menyesali perbuatannya. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengibatkan hilangnya nyawa korban Noprianza Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimampakan oleh keluarga korban. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadil Negeri Jakarta Selahabtan Yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan identitas tersebut di atas Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan pidana penjara Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan Richard Eliezer menangis usai mendengar tuntutan hukuman 12 tahun penjara Bahkan Eliezer terdiam lama di kursi pesakitannya Usai JPU membacakan tuntutan Tim kuasa hukuman Eliezer memastikan pihaknya segera menyiapkan langkah atas tuntutan ini Ijin melanjutkan majelis Berdasarkan surat penetapan pengadilan